Ini adalah baju perang yang digunakan ketika kekaisaran Islam Otmania atau yang dikenal dengan Turki Usmani Baju perang ini digunakan oleh Panglima Perang ketika menghadapi pasukan pemanah Lihat ini tamengnya, kemudian ini baju zirahnya, ada pedang juga dilengkapi dengan topi yang mirip dengan turban Di bagian dadanya disini ada lempengan besi Ini digunakan untuk menahan panahan dari musuh Lihat ada beberapa lempengan besi disini Kalau bajunya nanti kalau dipanah masih bisa tembus tapi tidak dengan lempengannya Kata gaib yang di museum berat totalnya ini mencapai hampir 100 kg Bisa dibayangkan belum perang saja sudah membawa barang bawaan seberat itu Bagaimana besar orangnya? Pasti orangnya besar-besar Ini adalah pedang yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih Panglima Perang yang bisa menahlukan Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan Istanbul Turki Ini dia pedang utamanya Kelihatan sangat tajam sekali Walaupun sudah tidak menggilap Ini dia penampakan pedangnya Ada aksesoris juga disini Yang membuatnya begitu memukau Ada tulisan-tulisan Arab di bagian sarung pedangnya dan berwarna keemasan Ini adalah benar-benar pedang yang sangat bersejarah Ini adalah pedang perang sahabat Nabi Muhammad bernama Khalid bin Walid Beliau adalah seorang Panglima Perang di masa kekuasaan Nabi Muhammad Khalifa Abu Bakar dan Khalifa Umar bin Khotob Lihat bentuk pedangnya benar-benar bagus sekali Ini bagian pegangannya dan ini pedang utamanya Bilahnya lihat kelihatan sangat tajam sekali Yang pertama saya kagetkan ketika melihat pedang ini adalah pedangnya sangat besar sekali Berbeda dengan ukuran pedang yang sekarang ini benar-benar pedang yang sangat besar Bentuknya benar-benar bagus sekali Ka'bah merupakan kiblatnya umat Islam ketika sholat Dan di depan saya ini adalah kuncinya Ka'bah Kunci Ka'bah ini akan berganti ketika berganti raja Ini adalah raja sebelum raja yang sekarang sebelum raja Salman Lihat kuncinya benar-benar besar sekali Berwarna keemasan Dan dihiasi dengan tulisan-tulisan Arab Desainnya sangat bagus sekali Ada banyak lebukan di sini Ini bagian pegangannya Dan yang ini kunci utamanya Ini adalah batu sijil Batu sijil adalah batu yang terbuat dari tanah Dan mengeluarkan api Batu ini dibawa oleh burung ababil Digunakan untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha Yang akan menyerang atau menghancurkan Ka'bah Jadi setiap batu ini mempunyai nama sasarannya Dibawa oleh burung ababil Setiap burung membawa tiga batu ini Satu di paruh Satu di kaki kiri Dan satunya di kaki kanan Pertama kali melihat batu ini saya benar-benar takjub Bentuknya benar-benar hitam Melambangkan bagaimana panasnya batu ini Ketika menyala Lihat bentuknya Benar-benar menggetarkan hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!